Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Berjumpa lagi dengan Mempepri disini Dalam pelajaran bahasa inggris Di pertemuan kali ini Masih tentang rangkaian simple past tense Sekarang kita melakukan Latihan kedua Atau exercise 2 Di latihan kedua ini Mem akan memberikan soal-soal Dalam kalimat majemuk Atau kalimat yang lebih kompleks Sebelum kita ke soal-soal Mem ingatkan sekali lagi Tentang formula pada Simple past tense Yang pertama adalah yang nominal Kalau nominal kita menggunakan To be worse atau worse Kemudian untuk yang verbal Kita menggunakan verb 2 Bisa regular Yaitu tinggal menambah D atau ED Atau yang irregular Seperti pada pertemuan kita sebelum-sebelumnya Tentang regular dan irregular Verb Ingat Untuk yang verbal sentence Kita menggunakan kata kerja bantu Did Disini Oke Kalau sudah ada kata kerja bantu Did Maka Verbnya kembali Ke base form Atau Format paling dasar Yaitu verb Satu Oke Untuk yang afirmatif Yang nominal sentence To be yang digunakan adalah Untuk I He She It Kita menggunakan to be worse Untuk yang You We They Kita menggunakan to be worse Oke Untuk soal yang pertama Sekarang Nah soal yang pertama Ada clue-nya disini Yaitu subjeknya adalah She Kemudian kata kerja yang digunakan adalah Write Atau menulis Nah disini bentuknya Introgatif Atau pertanyaan Nah kalau pertanyaan Maka yang didahulukan adalah Kata kerja bantunya Yaitu Did Jadi disini When Did Setelah did Subjek Subjeknya adalah She Berarti When Did She Nah cluenya adalah Write Kita tetap menggunakan Write Prop 1 ini W-R-I-T-E Kenapa? Karena tadi sudah ada Kata kerja bantu Did Nah jadi Jawaban yang betul adalah When Did She Write A letter To her Granny Oke Pertanyaannya Nah jawabannya She Berarti ini bentuknya adalah Positif Setelah She Maka verb 2 Verb 2 dari write adalah Wrote W-R-O-T-E She Wrote It Two days Ago Seperti itu ya Untuk soal yang kedua Nah untuk soal yang kedua Ini kita cari Apakah ada Anda tanyanya Atau question marknya Tidak ada Berarti ini bentuknya Positif Dan negatif Kalau disini jelas negatif Karena ada Not Kemudian verb yang digunakan adalah Drink Nah berarti ini bentuknya negatif Gimana Cara membuat kalimat negatif At least Ada kata kerja bantunya Ditambahin not Yaitu Did Dan not Jadi didn't At least Didn't Nah setelah didn't Balik ke verb 1 Mana itu Ya drink ini Tetap Berarti At least Didn't Drink Milk Milk in the morning Nah kemudian disini lanjut kalimat yang kedua Yaitu kalimat positif Karena disini petunjuknya hanya drink Maka kita ubah ke verb 2 Bentuk kedua dari drink adalah Drank D-R-A-N-K She drank it at noon Seperti itu ya Oke Untuk soal yang ketiga Kita lihat cluenya adalah be Disini Maka ini adalah bentuk kalimat nominal Kita menggunakan to be past Yaitu was atau were Kita lihat sekarang subjeknya Subjeknya adalah it Maka to be yang digunakan adalah was Nah disini ada not Berarti bentuknya adalah negatif Berarti disini It was not Disingkat jadi wasn't It wasn't Sunny and warm in the afternoon yesterday It Nah B-nya apa? W-A-S It was cold and rainy Mem ulangi sekali lagi It wasn't W-A-S-N Koma atas T Sunny and warm in the afternoon yesterday It was cold and rainy Yang nomor 4 sekarang Kita lihat Disini ada question mark Berarti bentuknya adalah pertanyaan Disini Yang jadi clue atau petunjuknya adalah meet Bertemu Maka untuk pertanyaan yang didahulukan adalah kata kerja bantunya Did Where Did Subjeknya you Berarti where Did You Setelah did Maka verbnya balik ke verb 1 Apa tetap meet disini Berarti where Did You Meet Your teacher Mem ulangi Where Did You Meet Your teacher Nah jawaban yang benar adalah Disini cluenya adalah meet Kita ubah ke verb 2 Bentuk kedua dari meet adalah met M-E-T Berarti jawaban yang benar adalah I met her in the shop Oke kita lanjut yang nomor 5 Ini cluenya ada not Berarti bentuk kalimatnya adalah negatif Kemudian kata kerja yang digunakan adalah it Nah berarti Jack Did Not Kita singkat jadi didn't Jack Didn't Setelah ada didn't Maka balik ke verb 1 Yaitu tetap it Jack Didn't Meet Yesterday Nah ini Sekarang bentuk kalimatnya positif Maka it kita berubah ke verb 2 Yaitu it A-T-E Gitu ya He ate fish Jack Didn't Eat Meet Yesterday He ate fish Seperti itu Yang nomor 6 Sekarang sama Ini bentuk kalimatnya adalah Introgatif Atau pertanyaan Maka kita dulukan Kata kerja bantunya Did Setelah itu subject Kemudian balik ke verb 1 What animals did Subjectnya apa? You Ini Berarti What animals did you Verbnya apa? Ini verb 1 See What animals did you see in the zoo? Nah jawabannya Bentuknya kalimat positif Berarti disini petunjuknya si Kita ubah ke verb 2 Menjadi saw S-A-W Bentuk verb 2 I saw a monkey A giraffe And a kangaroo M ulangi sekali lagi What animals did you see in the zoo? I saw a monkey A giraffe And a kangaroo Nah yang terakhir sekarang Yang nomor 7 Nah ini ada kalimat negatif Kata kerjanya Yang jadi petunjuk adalah take Maka disini Bentuk kalimat yang benar adalah Get Did Not Kita singkat jadi Didn't Get Didn't Setelah ada Kata kerja bantu did Maka verbnya Kembali ke verb 1 dasar Tetap take ini Get Didn't Take A bath In the morning She Nah ini karena kalimat positif Maka kita ubah Verbnya Menjadi verb 2 Verb 2 dari take Adalah took T O O K Gitu ya She took a shower Main ulangi Kate Did Not Take A bath In the morning She Took A shower Oke Ini saatnya kalian Mereview kembali Bahasan soal-soal yang kita bahas bersama tadi Dalam bentuk penugasan Kedua dari simple pasten Tulis jawabannya saja Di lembar jawaban kerja atau kertas Oke tulis jawabannya saja Mem kasih contoh misalnya nomor 1 Jawabannya tadi adalah Did she write Kemudian yang kedua adalah root Nah untuk nomor 2 sampai dengan nomor 7 Silahkan kalian simak videonya tadi Dan tulis jawabannya di kertas Oke sekian anak-anakku Ini adalah seri terakhir dari simple pasten Sampai jumpa lagi di topik pembelajaran yang baru minggu depan See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh